Halo semuanya, jadi buat temen-temen yang pengen cari handphone 1 jutaan, kalian tepat banget untuk nonton di video ini karena saya akan membahas satu handphone yang 1 jutaan dan speknya tuh gak murahan banget, speknya tuh gak asal-asalan ya speknya tuh lumayan bagus, jadi simak videonya sampai selesai jadi di depan saya tuh ada Xiaomi Redmi 9A jadi ini tuh produk buatan Indonesia ya, kalau kita lihat dari dosbuk kotaknya ya di depan itu pojok kiri atas, itu ada garansi resmi tulisannya tuh warna coklat dan ditulisi kami buatan Indonesia di pojok kanan itu ada warna kebanggaannya, ada logo kebanggaannya Xiaomi ya, ada logo Mi terus di depan ini ada di kotaknya, itu ada pilihan warna ya, di kotaknya itu ada warna sky blue ada warna sky blue, terus ada ocean green dan ada carbon grey ya, jadi ada 3 warna pilihan nah jadi temen-temen, kita coba lihat dosbuknya dulu ya dilihat di depan kita udah melihat bentuk handphonenya, kameranya cuma satu dan kamera depannya tuh ada di seperti dot note gitu ya terus untuk samping cuma ada tulisan Redmi 9A untuk kanan kirinya terus untuk di belakang itu ada beberapa informasi ya dan termasuk informasi kalau handphone itu diproduksi oleh SAT Nusa Persada TBK gitu nah jadi terus apa aja sih yang didapatkan dari Redmi 9A itu jadi yang pertama itu ada adapter, terus kabel USB, alat SIM ejector, ada panduan pengguna terus ada kartu pernyataan garansi gitu nah jadi cukup lengkap ya kalau untuk HP mid-range gitu nah jadi terus saya mau bahas sedikit buat temen-temen yang ingin beli HP ini jadi kenapa saya rekomendasiin? karena speknya tuh gak murahan jadi Xiaomi Redmi 9A itu dirilis tahun 2020 Juli sekitar tanggal 7 kalau gak salah terus yang pastinya untuk jaringannya itu udah support 4G LTE untuk dimensi ya, 164,9 x 77,1 x 9mm nah terus untuk beratnya itu 196 gram terus untuk SIM ya itu ada dual SIM, nano SIM, dual standby terus untuk display, kalau untuk displaynya itu IPS LCD 400 nits kalau untuk displaynya ya terus ukurannya itu 6,53 inch untuk layarnya, ukuran layarnya itu 6,53 inch terus untuk screen body ratio nya itu 81% jadi cukup tipis dibandingkan iPhone 6 ya untuk resolusi layar itu 720 x 1600 pixel terus 20 x 9 rasio 269 ppi untuk OS nya Android 10 MUI 12 untuk chipset nya MediaTek MT6762G Malio atau G25 12nm cukup irit ya baterai nya daripada iPhone terus untuk CPU nya Octa-Core ya Octa-Core untuk GPU nya Power BI 83220 untuk memory slot nya ya memory tambahannya itu bisa untuk microSD dedicated slot untuk internalnya itu ada beberapa pilihan banyak banget pilihannya dari RAM yang 2GB, 3GB, sampai yang 4GB dan ada juga RAM yang 6GB itu mentok di 128GB ya untuk penyimpanannya jadi ada 32GB penyimpanan ada yang 64GB penyimpanan ada yang 128GB penyimpanan dan pilihan RAM nya pun ada yang 2GB, ada yang 3GB terus ada yang 4GB dan 6GB untuk kamera belakang kamera belakang itu 13MP single camera wide ya yang pastinya terus ada LED terus LED flash ya HDR untuk perekaman video nya itu bisa sampai 1080p 30 atau 60fps gitu untuk kamera depan itu sama aja, kamera yang cuma 1 resolusi nya itu 5MP dan untuk perekaman video nya itu mentok di 1080p 30fps gitu yang saya senang itu masih tersedianya jack audio ya disini terus untuk wifi nya ya itu pakai 802.11 untuk bluetooth nya pakai 5.0 untuk posisi nya GPS ya untuk GPS nya pakai GLONASS terus BDS NFC nya belum ada kalau di HP ini karena ini HP mid-range jadi belum ada NFC untuk radio nya ada pastinya untuk USB masih pakai 2.0 ya terus bisa support OTG juga untuk sensor-sensor nya cuma ada 2 proximity dan accelerator power meter terus untuk baterai itu di lipo 5000 mAh untuk pengecasannya charging nya itu bisa 10W gitu ya terus untuk warna untuk pilihan warna itu yang saya sebutkan di pertama itu tadi ada 3 warna ada carbon grey atau sky blue dan ocean green gitu nah jadi teman-teman bisa memilih sesuai selera kalian jadi pemilihannya itu jadi pilihan itu ada 3 warna cukup banyak ya menurut saya nah terus kalau kita lihat dari handphone nya ya kita lihat dari handphone nya desain nya seperti ini kalau dilihat dari depan ada kameranya di depan di tengah node nya itu nyatu di frame ya terus di atas ada speaker ya untuk earpiece nya terus kita lihat lagi ke bawah untuk lihat ke bawah itu ada speaker ya loudspeaker terus yang di tengah ada USB untuk pengecasan dan sebelah kirinya itu ada mikrofon gitu untuk di sebelah kanan itu ada power button ya terus sama volume up and down di atas itu ada lubang cek 3,5mm gitu terus untuk yang sebelah kiri itu ada SIM tray ya tempat kartu atau tempat SIM card dimana dedicated ya bisa dual SIM stand by dan ditambah sama micro SD gitu terus kalau di belakang itu desain nya tuh mudah kena bercak sih ini tuh kayak gergi-gerigi gitu kalau dibunyiin nah jadi bisa bunyi seperti ini karena ada kayak tekstur-teksturnya gitu terus kita lihat ya disini tulisan Redmi menyamping dengan kamera kameranya tuh posisinya ke bawah ya kayak iPhone X gitu ya kameranya satu terus ada LED flash dan ada tulisan juga ya 13MP kamera gitu nah jadi teman-teman menurut saya sih ini cocok ya buat teman-teman yang pengen pakai handphone yang budgetnya atau 1 jutaan ini rekomendasi banget yang punya saya pakai itu MU-nya global ya ini resmi saya pakai yang RAM 3GB terus penyimpanan 32GB ini gak lemet-lemet banget masih cukup lah tapi untuk HP ini dipakai sama orang tua saya karena saya pakai handphone yang satunya nah jadi handphone ini tuh cocok buat orang-orang yang simple gitu ya cukup untuk WA social media gitu kan itu cocok banget cuman gak disarankan untuk nge-game-game yang berat-berat gitu tapi kalau game-game ringan itu masih oke lah tapi saya gak bisa ngetes disini karena saya sendiri gak suka main game jadi pengetesan untuk game saya gak bisa tapi saya akan coba untuk pengetesan kamera saya akan coba tes kamera ya untuk kamera belakangnya ini untuk kamera belakangnya kita tes disini ada mode portrait juga cuman menurut saya sih gak ngaruh ya mode portraitnya tapi oke sih buat untuk dokumentasi aja tuh masih cukup bagus ya ini buat temen-temen untuk kamera depan untuk kamera depan standar ya untuk kamera depan standar banget oke hasilnya seperti ini kamera depan oke jadi videonya cukup sampai disini buat temen-temen yang mau beli nanti bisa di cek aja di toko online ya baik di toko warna hijau atau warna orange disitu harganya 1 jutaan untuk sekarang nah jadi videonya sampai disini terima kasih sudah menonton kalau suka sama channel ini silahkan mampir lagi kalau gak boleh dilewati dan semoga videonya bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you goodbye sub indo by broth3rmax